Ketua tim penggerak PKK Aceh, DIA RT Idawati, mengingatkan pentingnya pencegahan stunting digencarkan saat ini. Sebab pada tahun 2045, saat bonus demografi terjadi di Indonesia, anak-anak tersebut akan memasuki usia produktif dan mendominasi penduduk negeri. Anak-anak kita saat ini perlu kita siapkan dengan baik, agar menjadi generasi yang unggul saat menghadapi bonus demografi nanti. Kata DIA RT Idawati, saat membuka bimbingan teknis model rumah gizi kampung RGG, di kantor PKK Kabupaten Aceh Barat Melabuh, Kamis 5 Agustus 2021. Bimbingan teknis itu diikuti oleh seluruh kader PKK tingkat kabupaten, kecamatan, dan gampung di Aceh Barat. Istri orang nomor satu di Aceh itu menjelaskan, sejak tahun 2019, tim PKK Aceh sudah menggenjarkan upaya pencegahan stunting sebagai program prioritas. Hal tersebut dianggap penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang. Sejak diluncurkan tahun 2019, kini rumah gizi kampung telah hadir di sejumlah desa di Aceh. Dia mengatakan Aceh Barat menjadi kabupaten ketiga yang dipilih pihaknya, sebagai pilot proyek mengimplementasikan rumah gizi kampung, tepatnya di desa Lapang, kecamatan Johan Pahlawan. Para kader PKK, pos candu, dan tenaga puskesmas diharapkan dapat bekerja dan menjalankan dengan baik fungsi rumah gizi, sehingga menjadi stimulus bagi desa lain untuk mengikuti. Kepada Ketua PKK Aceh Barat, dia mengharapkan dapat mendorong bupati agar bisa menerbitkan peraturan bupati yang mengamanatkan agar dana desa dialekasikan juga untuk penanganan dan pencegahan stunting. Sementara itu, Ketua PKK Aceh Barat, Evi Juwinda, mengapresiasi kepedulian Ketua PKK Aceh, Pia RTI Dewati, yang sangat peduli terhadap upaya penanganan stunting. Menurutnya, pilot proyek rumah gizi kampung yang diselenggarakan di Aceh Barat, sangat penting untuk dilakukan. Terima kasih telah menonton!